Diduga diserang anggota geng motor, seorang pemuda di Kabupaten Cianjur mengalami luka parah di bagian kepala dan tangannya setelah dibacok secara membabi buta oleh kawanan geng motor dan kini korban masih dalam perawatan di rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur. Beginilah kondisi seorang pemuda bernama Akmal Solehuddin yang terbaring lemah di rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur. Korban diserang kawanan geng motor pada minggu malam saat sedang membeli makanan. Korban yang membawa sepeda motor pada malam hari saat akan mencari makanan, didatangi 4 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Tanpa alasan yang jelas, 2 orang yang dibonceng yang diduga geng motor menyerempet sepeda motor milik korban. Hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh, korban dibacok secara membabi buta dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai yang digunakan pelaku. Korban mengalami luka parah di bagian tangan dan kepalanya akibat sebetan benda tajam dan luka memar di bagian muka setelah dilempar batu bata oleh pelaku. Menurut kakak ipar korban, ada beberapa luka di tangan dan kepala korban. Kini korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur. Keluarga korban pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian resort Cianjur. Menurut kakak ipar korban, adiknya tidak mempunyai masalah dengan siapapun atau mempunyai masalah dengan orang lain. Keluarga korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku pembacokan adiknya dan menangkap kawanan geng motor yang masih marak di Cianjur karena sangat meresahkan warga.